Kisah para Rasul 28 ayat 1-16 Paulus di Malta Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan letakkannya di atas api, keluarlah seekor ular bludak karena panasnya api itu lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, Orang ini sudah pasti seorang pembunuh sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak mengerita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama tiga hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit, demam, dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya. Ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu, datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Paulus tiba di Roma. Tiga bulan kemudian, kami berangkat dari situ naik sebuah kapal dari Alexandria yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Kapal itu memakai lambang Dioskuri. Kami singgah di Sirakusa dan tinggal di situ tiga hari lamanya. Dari situ kami menyusur pantai, lalu sampai ke Regium. Sehari kemudian bertiuplah angin selatan dan pada hari kedua sampailah kami di Putioli. Di situ kami berjumpa dengan anggota-anggota jemaat dan atas undangan mereka kami tinggal tujuh hari bersama-sama mereka. Sesudah itu kami berangkat ke Roma. Saudara-saudara yang di sana telah mendengar tentang hal ikwal kami. Dan mereka datang menjumpai kami sampai ke Forum Apius dan Tres Taberna. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Setelah kami tiba di rumah, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang praud jurid yang mengawalnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.